Potensi anggaran Kabupaten Merangin tahun 2019 yang tidak terserap hampir mencapai 200 miliar rupiah. Hal ini sesuai laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Merangin. Kinerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Merangin tahun 2019 sepertinya sangat lemah. Mendekati tutup anggaran, masih sangat banyak OPD di Merangin yang serapan anggarannya di bawah 90%. Ditambah dana alokasi khusus yang jumlahnya mencapai 28 miliar rupiah lebih yang harus dikembalikan ke gas negara. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, dari 1,5 triliun rupiah APBD Merangin tahun 2019, saat ini realisasi serapan anggaran baru mencapai 87%. Dengan kata lain hampir 200 miliar rupiah anggaran yang terpaksa disilpakan. Ada pun OPD yang serapan anggarannya sangat rendah, yakni Rumah Sakit Kolonel Abu Jani Bangko yang masih tersisa 45 miliar rupiah. Kemudian Dinas Pendidikan sebesar 76 miliar rupiah, Dinas Kesehatan 19 miliar rupiah, Sekretariat Daerah 5 miliar rupiah, dan sejumlah OPD lainnya yang juga masih banyak anggarannya belum terserap. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Merangin, Pak Jarman, menyebut, hal ini merupakan kesalahan OPD, sehingga deflasi serapan anggaran sangat jauh dari target. Kita laksanakan di tahun ini karena kesalahan di beberapa SKPD, ini juga berangkali yang memicu sehingga depiasi penyerapan itu jauh sekali, memang sekitar 17% yang harus kita kejar di dalam beberapa hari ini. Terima kasih telah menonton!